Intro Sari Nila sebagai Mama Rosa Versus Natasha Dewanti sebagai Mama Sarah Nama asli Sari Nila Natasha Dewanti Nama populer Sari Nila Natasha Dewanti Tempat tanggal lahir Sari Nila lahir di Jakarta 16 Desember 1973 Sedangkan Natasha Jakarta 14 Oktober 1978 Umur 2020 Sari Nila berumur 47 tahun Sedangkan Natasha berumur 42 tahun Agama Agama yang dianut Sari Nila yaitu Islam Sedangkan Natasha beragama Katolik Akun Instagram Akun Instagram Sari Nila at Sari Nila 16 Sedangkan akun Instagram Natasha at Dijet 78 Profesi Profesi Sari Nila yaitu aktris, model, presenter, MC Kondang Sedangkan profesi Natasha aktris dan model Tahun aktif Sari Nila memulai karir pada tahun 1997 sampai sekarang Sedangkan Natasha pada tahun 1992 sampai sekarang Keluarga Sari Nila diketahui menikah dengan Iman Jakarias Pernikahan mereka membuahkan dua anak Yakni Gavin Mahesa dan Guina Natasia menikah dengan Diki Permana Tanggal 15 Mei tahun 2004 Pernikahan mereka dikaruniai empat orang anak Kara, Raka, Kama, Maja Awal bersinar Sari Nila bersinar saat memerankan Mama Rosa di ikatan cinta Sedangkan Natasha terkenal berkat perannya di sinetron doa membawa berkah Fakta-fakta Fakta Sari Nila Perempuan berusia hampir 47 tahun ini adalah alumnus Fakultas Sastra Universitas Indonesia Sari Nila diketahui menikah dengan Iman Jakarias Pernikahan mereka membuahkan dua anak Yanni Gavin, Mahesa, dan Guina Selain melakoni dunia peran Sari Nila adalah seorang master of ceremony Alias MC Kondang Tak hanya tampil di sejumlah acara pernikahan Sari Nila juga kerap menjadi MC di acara resmi yang dihadiri Presiden Jokowi Fakta Natasha Dewanti Natasha Dewanti lahir dari pasangan Edi J. Hasanuddin Dengan Anita G. Sukamto Dan mengenai pendidikan, Natasha Dewanti ini merupakan alumnus dari Akpar NHI Bandung Natasha Dewanti mengawali karirnya dengan menjadi salah satu finalis model majalah Kemudian ia pun terjun ke dunia acting Dan hingga sekarang memerankan beberapa sinetron Selain hobi olahraga yoga Diketahui kalau dirinya sangat suka traveling Hal ini terlihat dari akun media sosialnya yang sering jalan-jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton